Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd Ada pertanyaan Almarhum orang tua saya dimakamkan di belakang rumah Bagaimana menurut hukum Islam? Jawaban Terima kasih atas pertanyaan saudara Untuk menjawab pertanyaan saudara Perlu kami paparkan asar dari Aisyah R.A mengenai pemakaman para istri Nabi S.A.W An'a Aisyah ta'radallahu anha An'a awsad abdallah ibn zubairi R.A La tadafinni ma'hum Wadafinni ma'aswahibi bilbaki'i La uzakka bihi abadan Ruahul Bukhuri Dari Aisyah R.A Bahwa ia berwasiat kepada Abdullah bin Zubair R.A Janganlah kamu mengubur aku bersama mereka Namun Kuburkanlah aku bersama para istri Nabi S.A.W. Di Baki'i Agar aku tak dikeramatkan oleh seorang pun Selama-lamanya Dari asar tersebut Dapat diperoleh keterangan bahwa Pada masa Rasulullah Dan para sahabat Jenazah para sahabat Dan keluarga Rasulullah Selalu dimakamkan Di kuburan Baki'i Madinah Hal ini memberi pengertian Bahwa umat Islam Dianjurkan menguburkan jenazah Di pemakaman umum Di samping itu Dengan dimakamkan di pemakaman umum Jenazah akan lebih banyak Mendapatkan salam Istighfar Dan doa dari kaum muslimin Yang menziarahi Pemakaman umum tersebut Sedangkan menguburkan jenazah Di belakang atau di sekitar rumah Memang tak ditemukan dalil Yang melarangnya Sehingga boleh saja Menguburkan jenazah Di belakang atau Di sekitar rumah Dengan syarat Tetap mematuhi ketentuan Ketentuan adab Makam Dan pemakaman Namun Jika dilihat Dalam segi kemaslahatan Menguburkan jenazah Di pemakaman umum Lebih diutamakan Karena menguburkan jenazah Di belakang atau di sekitar rumah Dikhawatirkan dapat menimbulkan Kemudorotan atau Mafsadat Atau kerusakan yang tak diinginkan Seperti Satu Tidak tertutup kemungkinan Dapat menyebabkan kesedihan Yang berkelanjutan Saat melihat kuburan tersebut Yang kedua Menguburkan di rumah Membuat jenazah Tidak mendapatkan salam Istighfar Dan dua yang banyak Dari kaum muslimin Yang menziarahi Pemakaman umum Yang ketiga Tidak menutup Kemungkinan kuburan Akan dijadikan tempat Berkunjung tetap Atau tempat Yang dikeramatkan Kadhafiqih menyebutkan Dar'ul mafasid Muqaddamun Ala jalbil masoleh Mencegah Mencegah Mafsadat Atau kerusakan Lebih didahulukan Daripada Mengambil Kemah selatan Dengan demikian Untuk menghindari Kemudorotan Atau mafasadat Yang dikhawatirkan Akan terjadi Maka akan lebih baik Jika jenazah Dimakamkan Di pemakaman umum Beserta jenazah Kaum muslimin lainnya Rubrik Tanya jawab agama Diasu oleh Divisi Fatwa Majestat Rajin Dan Tajudit Pimpinan Pusat Muhammadiyah Suara Muhammadiyah 18 Tahun 104 N16 Sampai 30 Muharam N14 N41 Jiriah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh